Pagi-pagi sudah dibuka berita dari Ashanti yang ternyata dia masih semangat-semangat kayak kita sama ya Pagahari ini di Inset Time yang akan memberikan informasi-informasi terupdate Seputar selebriti tanah air maupun mancanegara selama satu jam ke depan Tentunya bersama saya Rulia Bimargana Dan saya Maria Christy Aduh Arshi, kalau denger gimana seorang Arshi ini melantunkan ayat-ayat suci itu adem banget Begitu lihat wadahnya juga adem banget Sejuj Seperti malaikat gitu ya Makanya memang benar gitu bahwa anak itu ibarat kata bisa menjadi tabungan bagi kedua orang tuanya untuk menuju surga Benar gak sih? Setuju banget dan ini juga yang luar biasanya sosok Arshi ini meskipun masih kecil ya Christy ya Tapi dia sudah bisa mengajarkan kakaknya dan ibunya untuk menutup auratnya jangan terlalu dibuka No play play loh bener loh Ini luar biasa anak kecil Agak kebuka dikit langsung ditegor Bunda Ashantinya Bunda jangan pakai yang itu dan juga kakak Aurel ya kakak Loli Dan ini juga bisa menjadi contoh baik buat para netizen yang mungkin selama ini selalu membuka atau memposting sesuatu di sosial media dengan sedikit Membuka-buka sesuatu aurat Eh mohon maaf Anak kecil aja bisa Kenapa? Oh saya langsung inget bapak loh mbak Oh sorry Kalau cowok itu auratnya kan disini sampai dada Oh gitu baik Sebuah lesson of life dari Luri Abi ya Tapi jangan sampai kamu nanti di komen sama instagramnya ini lagi Setuju setuju Tapi gak kalah mengebokkan juga tadi sosok Ashanti ternyata ini luar biasa Mudah-mudahan bukan demi sebuah keperluan konten tapi memang dia tulus pengen mendalami atau pengen tahu terjun ke lapangan seperti apa gitu Kalau aku lihat dari misalnya facenya ketika dia sedang melakukan shooting konten gitu ya Kayaknya tulus banget kok ikhlas banget kok ya Semoga ya tulus ya Ya sama seperti yang satu ini nih dari seorang Ashanti kita juga berangkat ke berita seorang JJ A.K.E. Jennifer Dan yang tidak mau dipanggil Jedun Kenapa? Kalau misalkan kita menganggap JJ kan udah ada suaminya Syahnas Kalau misalkan Jedun kayaknya lebih enak aja kita lebih terkenal ketika mendengar Jedun langsung familiar Kalau JJ itu kan udah ada nama lain dari suaminya Syahnas Gak tahu tapi yang kita pastinya kita pengen tahu juga adalah ternyata faktanya bahwa seorang Jennifer Dan ini Belum resmi cerai dari suaminya pertamanya yang menikahinya 2015 lalu Bahkan kata gugatannya baru dilayangkan 21 Jatuh hari 2020 Sebentar 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 Jadi Mbak JJ Mbak Jedun ini ternyata belum resmi bercerai bersama suami sebelumnya Iya Sebentar Tapi kok dia bisa sekarang sudah menikah dengan Bapak Faisal Haris Nah itu dia kira-kira kenapa ini dia tayangannya dalam jawaban berikut ini Emang bisa ya nikah sebetulnya Bakpa patah, angin tak dapat ditangkap, asap tak dapat digenggam Begitulah rahasia kehidupan Jennifer Dan yang meski ditutupi akhirnya terkuak jua Secara mengejutkan sebuah akun gosip menguak rahasia Kalau wanita yang dicap pelakor namun mulai berusaha mengubah citra dengan mengenakan busana muslimah Serta mengganti nama dari Jedun menjadi JJ Telah mendaftarkan gugatan cerai terhadap Bobby Michael Reza Pria yang dinikahi pada 2015 silam Fakta terkait pendaftaran gugatan cerai yang baru dilakukan pada 21 Januari 2020 lalu Di kantor urusan agama keramat jati Jakarta Timur Sontak menggulirkan polemik Lantaran wanita yang ingin disapa JJ ini Kini berstatus istri Faisal Haris Benarkah saat dinikahi siri oleh Faisal JJ masih berstatus istri Bobby Michael Reza? Jadi kalau baca komen seperti itu ya aku senyum aja deh sekarang Senyum aja makanya mendingan gak usah baca ya Mendingan aku itu dia alasan kenapa aku tutup main Instagram dan social media yang seperti ini Karena pusing nangkepinnya gitu loh Aku disini tuh gak mau cerita dari awal perjalanan aku Gimana sama Saris Aku disini cuma mau klarifikasi aja Karena kalau aku cerita nanti akan rame lagi Ceritanya panjang lagi dan akan kemana-mana lagi gitu loh Aku diem aja rame gitu Gimana aku cerita gitu Jadi mendingan gak usah dibahas deh mbak Di balik fakta terkait pendaftaran gugatan cerai yang baru dilakukan sekarang Sosok Bobby yang menikahi JJ pada 2015 silam Memang nyaris tak pernah muncul ke permukaan Dari data yang dirangkum lewat media online Bobby memang bukan seorang pabrik figur Pria berusia 32 tahun itu Bekerja di beberapa perusahaan swasta Serta menikahi JJ ketika sang wanita berusia 25 tahun Jadi dia hasil makeupnya Aldo Akira Makasih ya kakak aku suka banget Aku kelihatan cantik Thank you Doain ya Oh iya doain Untuk akaknya semuanya berhasil Semuanya lancar Fakta terkait bukti gugatan cerai yang baru diajukan Membuka kembali lembaran masa lalu JJ yang syarat kontroversi Padahal pada kamis kemarin Sebuah fakta masa lalu JJ pun terkuak Di ruang persidangan pengadilan tipikor Jakarta Iya kamis kemarin JJ dipanggil sebagai saksi atas kasus korupsi Yang dilakukan Tumagus Hairul Wardana alias Wawan Dalam kesaksian JJ mengaku sebagai pegawai karaoke milik Wawan Serta dikasih fasilitas wow seperti mobil mewah Gaji 9 juta hingga kartu kredit Di sisi lain Kabarnya pernikahan JJ dan Bobby yang hanya seumur jagung itu Lantaran JJ kembali ke pelukan Faisal Pria yang telah dikenalnya sejak 2014 Atau sebelum dinikahi Bobby pada 2015 Dan aib yang terus dikuak Setidaknya membuat JJ kembali terperosok dalam pusaran kontroversi Meski dirinya berusaha untuk hidup tenang bersama Faisal Haris Pria yang rela meninggalkan anak serta istri demi JJ Kalau dibilang yang mengganggu ya pasti ada Cuman aku selama ini Aku mengharapkan selama ini diam Harapan aku adalah untuk tenang gitu Mengalah lah istilahnya Ternyata ketika aku diam Makin banyak pihak-pihak gitu Yang kayaknya memperkeruh keadaan Seperti salah satu contoh Instagram ini gitu loh Kok diamnya aku malah dijadikan umpan gitu loh Untuk memeledakan sesuatu gitu Dan aku disini komunikasi juga sama Mas Haris Bahwa ini gimana baiknya Di balik satu persatu aib yang mulai terkuak JJ pun dikabarkan telah melahirkan seorang anak perempuan pada 2012 silam Meski begitu hingga kini ia masih merahasiakan siapa ayah dari anak itu Namun spekulas yang beredar mengarah kepada Bobi selaku ayah dari putri JJ Terlepas dari itu Terkait pernikahannya dengan Faisal Haris JJ sepertinya tengah merendah bahagia dengan menanti kehadiran momongan Bagaimana pun kebenarannya tetap aja Jennifer yang tahu dan juga pastinya sang suami sekarang ini ya Tetap itu juga pastinya masih akan terus mengupdate status dan juga berita atau update dari seorang Jennifer Dan dan tadi juga dimasukkan beberapa cuplikan eksklusif seorang Jennifer Dan kepada Insert Yang pasti kita nantikan ke berita selanjutnya seperti apa kehebohannya dari Jennifer Dan ini ya Karena ini cukup mengundang perhatian banyak warganet gitu Oh banyak dong Sama halnya dengan yang satu ini cukup menyita atau perhatian banyak warganet Kita ngomongin soal Kalista Putri Indonesia kemarin Yang duduk di atas panggung ketika menjawab pertanyaan dari seorang anggota DPR Nah terlepas dari apapun rasa grogi ya itu pasti pernah atau hampirnya semua orang pasti pernah mengalami Tapi update-nya adalah sekarang ini seorang Kalista katanya diangkat menjadi duta ya Duta apa sih? Nah penasaran kan? Ya pasti kita akan hantarkan berita yang sesaat lagi tetap di Insert Pagi Terima kasih Terima kasih.